Ide yang berani Ningki, Bu Saofeng dan Bu Saofeng tiba di suatu tempat di bawah pohon raksasa. Tinggi pohon itu setidaknya 60 meter dan sangat rindang. Selain tim Ningki yang terdiri dari tiga orang, ada juga kultifator lain yang telah memilih tempat ini. Namun, semuanya duduk berjauhan. Mungkin Void Bacar dan yang lainnya merasa canggung dan terlalu malu untuk mendatangi Ningki, jadi mereka memilih tempat duduk di belakang pohon raksasa, yang kebetulan berada di luar jangkauan Ningki. Bu Saofeng mengeluarkan kompas, dan Ningki menemukan bahwa itu seperti kalender. Bu Saofeng melihatnya dan berkata kepada Ningki, Senior, masih ada tiga bulan lagi sampai hari di mana Yangki menjadi yang terkuat. Mem, ayo berkultifasi di sini selama tiga bulan ke depan. Ningki tersenyum. Ningki memejamkan mata dan duduk bersila. Melihat ini, Bu Saofeng dan Yu Jian tidak berani berkultifasi. Mereka duduk di samping Ningki dan melihat sekeliling dengan waspada. Wanlong dan Yu Jian tidak berbicara lagi. Ningki mengamati sebentar dan menyebarkan akal sehatnya ke lembah orang mati. Dia terkejut saat mengetahui bahwa lembah orang mati begitu besar sehingga dia tidak bisa melihat ujungnya bahkan ketika dia memperluas akal sehatnya hingga batasnya. Namun, dalam prosesnya, Ningki melihat banyak zombie kurus dengan wajah hijau tua dan kimayat yang bau. Zombie-zombie ini semuanya adalah pembudidaya sebelum mereka mati. Ada yang kuat, ada yang lemah, namun para penggarap yang meninggal di lembah orang mati setidaknya adalah pencipta kesengsaraan pertama. Kimayat pada mereka sangat beracun. Jika mereka dikelilingi oleh ratusan atau ribuan zombie, bahkan pencipta kesengsaraan ketiga pun akan bingung dan bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Zombie yang dipindai oleh indra ketuhanan Ningki tidak terlalu kuat. Dia bertanya-tanya apakah ada zombie yang lebih kuat di tengah lembah orang mati. Dengan sedikit berpikir, Divine Sense Ningki tiba-tiba menyelidiki ke dalam tanah. Hasilnya mengejutkannya, Divine Sense-nya hanya bisa menembus 3 meter ke dalam tanah dan tidak bisa menembus lebih dalam lagi, seolah-olah terhalang oleh lapisan kekuatan misterius. Hal ini membuat Ningki semakin yakin bahwa dasar lembah orang mati adalah inti dari teknik terlarang kuno atau menekan keberadaan yang kuat. Sekitar sebulan kemudian, tim lain tiba. Ekspresi semua orang berubah saat melihat tim ini. Hanya ada tujuh orang dalam tim, tetapi masing-masing mengenakan pakaian berbeda. Mereka jelas adalah para penggarap dari enam jalan sekte reinkarnasi, sembilan kata-kata setan sekte, sekte setan mental. Sebuah tim yang dibentuk oleh para penggarap dari tujuh sekte besar. Mata semua orang tertuju pada ketujuh orang ini, tetapi mereka bahkan tidak melihat ke arah para pembudidaya. Dengan ekspresi arogan, mereka menerobos masuk ke lembah orang mati. Para pembudidaya dari tujuh sekte begitu sombong. Mereka tidak mau menunggu hari ketika Yangki menjadi yang terkuat. Mungkin mereka tidak tahu. Penggarap dari tujuh sekte besar semuanya jenius. Jika ketujuh dari mereka bergabung, mereka bahkan mungkin bisa melawan master penciptaan kesengsaraan keempat. Menyeberangi lembah orang mati ini terlalu mudah. Banyak kultifator berdiskusi dengan suara pelan, namun mata mereka dipenuhi rasa iri. Kultifator mana di daratan tengah yang tidak ingin bergabung dengan tujuh sekte besar. Dia tidak hanya bisa mendapatkan teknik budidaya yang mendalam, tetapi dia juga bisa mendapatkan sumber daya budidaya beberapa kali lebih banyak daripada orang biasa. Yang terpenting, dia akan punya pendukung. Setelah menjadi seorang kultifator dari tujuh sekte besar, bahkan jika budidaya mereka sedikit lebih tinggi dari kesengsaraan mereka, mereka mungkin tidak berani membunuh mereka. Kemanapun mereka pergi, mereka akan selalu selangkah lebih maju. Sepertinya status tujuh sekte besar di benua tengah mungkin sama dengan universitas ternama di bumi, dan para pembudidaya ini berasal dari universitas kelas tiga. Sudut mulut Ningki sedikit terangkat. Tidak lama kemudian, suara gemuruh ketakutan tiba-tiba datang dari lembah orang mati. Tujuh petani yang baru saja masuk mulai melarikan diri dengan panik. Wajah mereka dipenuhi teror, dan saat mereka hendak mencapai bagian luar lembah, aura hitam menyapu dan menyelimuti mereka bertujuh. Semua orang hanya bisa mendengar ketujuh dari mereka melolong menyedihkan. Setelah aura hitam menghilang, mereka berubah menjadi zombie. Tujuh kultifator yang tadinya sangat arogan kini layu. Kulit mereka berwarna hitam kehijauan, dan mata mereka merah. Mereka memandang para penggarap di luar lembah dengan haus akan daging dan darah. Kemudian, mereka meraung dan menyerbu keluar lembah, hanya untuk ditolak oleh mantra pembatas yang tidak diketahui. Setelah siklus ini berulang beberapa kali, tujuh zombie yang baru lahir berbalik dan pergi dengan enggan. Apa yang sedang terjadi? Banyak kultifator memasang ekspresi terkejut di wajah mereka. Void Bacar dan yang lainnya juga berdiri dan berjalan mendekat. Mereka menata punggung ketujuh zombie itu dengan tidak percaya. Menilai dari aura yang baru saja mereka keluarkan, mereka setidaknya adalah tiga ahli penciptaan bencana. Bagaimana mereka semua bisa mati dalam sekejap? Apa aura hitam tadi? Ningki memperhatikan bahwa tatapan Wan Long dan Yu Jian agak aneh. Seolah-olah mereka sudah mengetahui hal ini sejak lama. Pasti ada sesuatu yang salah pada diri mereka. Memikirkan hal ini, tatapan Ningki tertuju pada Ning Donger. Ekspresinya sama dengan Void Bacar dan yang lainnya. Dia sedikit terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Tunggu, orang-orang ini baru saja berubah menjadi zombie. Mereka adalah ahli penciptaan tiga kesengsaraan ketika mereka masih hidup. Akankah saya mendapatkan poin penciptaan jika saya membunuh mereka? Dan mereka yang telah menjadi zombie entah berapa lama, apakah mereka juga akan memberi saya poin penciptaan? Bagaimanapun, mereka semua adalah makhluk alam penciptaan ketika mereka masih hidup. Sebuah ide berani muncul di benak Ningki. Dia berdiri dan berjalan menuju lembah orang mati. Bu Sao Feng dan adiknya sedikit terkejut. Saat mereka hendak melakukan sesuatu, mereka mendengar suara Ningki di samping telinga mereka. Tunggu di sini. Aku akan segera kembali. Ketika mereka berdua mendengar ini, mereka hendak mengikuti Ningki, tetapi mereka duduk dengan ekspresi bingung. Apa yang sedang dilakukan orang itu? Keajaiban dari tujuh sekte baru saja mati. Apakah dia ingin mati juga? Menurutku sesuatu yang aneh pasti terjadi di lembah orang mati. Ini jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Itu benar. Kalau tidak, tidak peduli betapa lemahnya tiga ahli penciptaan kesengsaraan, beberapa dari mereka seharusnya lolos. Bagaimana ketujuh dari mereka bisa berubah menjadi zombie? Itulah keajaiban dari tujuh sekte. Masing-masing dari mereka satu atau bahkan dua kali lebih kuat dari kita. Kita berdua hanya bisa menangani salah satunya, bukan? Saudara Swan Bay, apa yang kamu? Void Bacar ragu-ragu sejenak ketika dia melihat Ningki hendak memasuki lembah orang mati. Dia maju untuk menghentikan Ningki. Ada yang aneh di sana. Aku akan masuk dan melihatnya. Ningki tersenyum. Sosoknya bersinar, dan dia melewati Void Bacar dan berjalan menuju lembah orang mati. Teknik gerakan itu mengejutkan Void Bacar, karena dia tidak bisa menangkap sosok Ningki sekarang. Void Bacar bukan satu-satunya yang terkejut. Para penggarap yang menyaksikan pemandangan ini juga terkejut. Cara mereka memandang Ningki berubah, dan mereka menyadari. Teknik gerakan orang ini luar biasa. Sepertinya dia berencana masuk dan membantu kita melihat perubahan apa yang terjadi di lembah orang mati. Mungkinkah orang ini menggunakan teknik gerakan itu untuk melarikan diri dari iblis tua du dan yang lainnya? Wanlong mengerutkan kening saat dia melihat punggung Ningki. 1672. Gas hitam yang mengerikan. Begitu Ningki melangkah ke lembah orang mati, mata merah darah yang tak terhitung jumlahnya tertuju padanya dari jauh, termasuk tujuh pembudidaya dari tujuh sekte utama. Di belakangnya, ratusan mata tertuju padanya. Ningki tidak berniat menunjukkan kekuatannya di depan sekelompok orang ini, jadi sosoknya bergerak dan dia berlari ke lembah orang mati. Setelah berlari dalam jarak tertentu, Ningki akhirnya berhenti. Kehendak ilahi orang-orang itu seharusnya tidak bisa sampai ke sini, kan? Sudut mulut Ningki sedikit melengkung. Di saat yang sama, dia sudah dikepung oleh pasukan zombie. Jumlahnya ada sekitar 100. Mengaum. Mungkin karena mereka baru saja berubah menjadi zombie, kebencian mereka sangat besar. Tujuh biksu dari tujuh sekte besar meraum dan memimpin dalam menerkam Ningki. Aku akan mengujinya pada kalian dulu. Dia melambaikan tangannya dengan ringan. Pedang pantom roh kekosongan abadi. Kepulan-kepulan-kepulan. Ketujuh bajingan sial ini baru saja menjadi zombie, mereka bahkan belum hidup seharipun sebelum mereka dipotong-potong oleh Ningki. Namun, anehnya mereka sepertinya belum mati. Ningki menemukan manik hitam di otak mereka. Sambil berpikir, manik hitam itu dihancurkan berkeping-keping oleh Ningki. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil membunuh zombie. Anda telah diberikan satu poin penciptaan. Ding, selamat, tuan rumah. Notifikasi sistem terus berdering. Ningki telah memperoleh tujuh poin keberuntungan. Poin keberuntungan memang ada, tapi bukankah jumlah poin keberuntungan yang diberikan terlalu sedikit? Sedikit kejutan muncul di mata Ningki. Ketujuh dari mereka semuanya adalah pencipta tiga kesengsaraan ketika mereka masih hidup, dan mereka bisa memberikan seratus lima poin penciptaan kepada Ningki. Tapi setelah berubah menjadi zombie, masing-masing dari mereka hanya memberi Ningki satu titik penciptaan, yang lima belas kali lebih sedikit. Namun, lembah orang mati ini sudah ada entah sudah berapa tahun. Setiap tahun, ada penggarap yang mati di sini. Jika mereka terakumulasi, jumlah zombie pasti akan sangat banyak. Jika mereka juga memiliki poin keberuntungan untuk diberikan, maka jumlahnya akan cukup besar. Tatapan Ningki tertuju pada zombie lainnya yang menerkam ke arahnya. Aura kelompok zombie ini sedikit lebih kuat dari tujuh sebelumnya, tapi tidak banyak. Pedang pantom roh kekosongan abadi. Ningki seperti seekor harimau di antara kawanan domba. Zombie-zombie ini, yang terlihat sangat menakutkan bagi orang luar, tidak dapat melukai Ningki sama sekali. Bau ki mayat di tubuh mereka diisolasi dengan kuat oleh ki abadi Ningki. Bahkan sedikit pun tidak bisa menyentuh kulit Ningki, apalagi meracuninya. Setelah berubah menjadi zombie, selain mempertahankan 10% hingga 20% dari kekuatan tempur aslinya, mereka sudah kehilangan akal. Ningki membunuh semua zombie di depannya seolah-olah dia sedang memotong sayuran. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil membunuh zombie. Anda telah diberikan satu poin penciptaan. Ding. Bunyi bip sistem terus berdering, hanya berhenti setelah lebih dari 100 bunyi bip. Setiap zombie memberinya satu poin penciptaan. Selain tujuh zombie yang dia bunuh sebelumnya, Ningki telah memperoleh 115 poin penciptaan. Pembawa acara, Ningki. Level, Pencipta Kesengsaraan Ketiga. Poin penciptaan, Satu, 345 per 10 ribu. Metode Budidaya, Lapisan Kedelapan Seni Naga Gajah Yang Mengurung. Poin Kesehatan, Satu Yuan. Kristal Pembunuh Naga, 4150. Pada saat yang sama dia memperoleh lebih dari 100 poin penciptaan, kristal pembunuh naga juga meningkat sedikit. Ningki berencana mengumpulkan 10 ribu poin penciptaan untuk ditukar dengan satu set tiga tubuh api sejati dan air azure untuk selir suci langit dingin guna merawat pohon ilahi kekosongan ungu di masa depan. Zombie di sekitarnya semuanya mati. Di kejauhan, zombie yang tersebar sepertinya menyadari keributan itu dan bergegas mendekat. Pemberitahuan sistem mengatakan bahwa ini adalah zombie. Seharusnya ada zombie dengan level yang lebih tinggi. Poin penciptaan yang bisa mereka berikan seharusnya tidak pelit, kan? Ningki tersenyum. Alih-alih mundur, dia malah maju menuju zombie. Dimanapun ada zombie, Ningki pasti ada di sana. Begitu saja, Ningki tidak tahu sudah berapa lama dia membunuh. Dia menyadari bahwa zombie di pinggiran sepertinya telah menghilang. Saat ini, total poin penciptaannya telah mencapai 3,874 per 10 ribu. Sejak dia memasuki lembah orang mati hingga sekarang, poin penciptaannya telah meningkat lebih dari 2 ribu, hampir 3 ribu. Ini setara dengan Ningki yang membunuh lebih dari 500 guru kesengsaraan pertama, lebih dari 200 guru kesengsaraan kedua, dan lebih dari 100 guru kesengsaraan ketiga. Namun di dunia luar, dimanakah ada begitu banyak pencipta yang mencari kematian? Jika tidak ada dendam, Ningki tidak bisa membunuh tanpa mempedulikan apapun hanya untuk meningkatkan kultifasinya. Dia hanya membunuh mereka yang pantas dibunuh. Membantai para penggarap yang tidak bersalah sama saja dengan dirasuki setan. Ningki bertanya pada dirinya sendiri apakah semua yang dia lakukan ada hubungannya dengan iblis, menggunakan darah makhluk hidup sebagai pengorbanan. Namun Ningki tidak memiliki beban psikologis apapun untuk membunuh zombie-zombie ini karena mereka bukan lagi manusia. Setelah membunuh begitu banyak, mereka semua adalah zombie. Tampaknya zombie dengan level yang lebih tinggi harusnya lebih dalam. Ningki berjalan menuju kedalaman lembah orang mati. Setelah berjalan dalam waktu yang tidak diketahui, Ningki akhirnya melihat zombie dengan aura yang jauh lebih kuat dari zombie. Namun sebelum dia sempat bergerak, aura hitam tiba-tiba menyapu ke arahnya. Aura hitam ini persis sama dengan aura hitam yang mengubah para penggarap tujuh sekte besar menjadi zombie. Ketika Ningki berada di luar lembah orang mati, ada batasan. Tapi sekarang, Ningki menghadapi aura hitam secara langsung. Dia tiba-tiba merasa pusing dan mual. Aura mayat yang kuat. Mata Ningki berkilat kaget, dan ekspresinya menjadi serius. Tapi dia tidak memilih untuk melarikan diri. Sebaliknya, dia memegang pedang pembunuh naga dan menunggu dengan tenang. Aura hitam bersiul dan menyapu Ningki dalam sekejap. Pada saat ini, Ningki menebas dengan pedang, dan setengah dari aura hitam menghilang. Sebelum Ningki sempat bereaksi, sisa aura hitam masih menyelimuti Ningki. Ningki mendongak dan melihat aura hitam itu sangat panjang. Ujungnya seharusnya berada di kedalaman lembah orang mati. Bermain trik. Karena pedang pembunuh naga tidak bisa membubarkan aura hitam, Ningki mengeluarkan labu iblis pemusnahan abadi dan mengaktifkan ki abadi. Seketika, api hitam yang sangat mirip dengan aura hitam keluar. Api hitam mengembun menjadi kepala iblis yang mengaum dan bertabrakan dengan aura hitam. Ledakan. Aura hitam langsung menghilang. Sudut mulut Ningki sedikit melengkung menjadi senyuman dingin. Tapi kemudian, dia sepertinya mendengar raungan kemarahan yang datang dari kedalaman lembah orang mati. Kemudian, ratusan aura hitam menyapu Ningki, dan kecepatannya beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Ningki sedikit terkejut. Tidak hanya kecepatan aura hitamnya yang lebih cepat, tetapi auranya juga berkali-kali lipat lebih menakutkan. Jika sebelumnya dia sedikit takut dengan aura hitam, sekarang jantungnya berdebar-debar. 90.000 mil dalam sekejap. Sosok Ningki berubah menjadi aliran cahaya dan melarikan diri dari lembah orang mati. Dia sangat yakin bahwa keberadaan di balik aura hitam pasti adalah pencipta sembilan kesengsaraan. Keberadaan yang mengendalikan aura hitam sepertinya sedikit terkejut karena kecepatan Ningki tiba-tiba menjadi begitu cepat. Segera, kecepatan aura hitam meningkat beberapa kali lipat, dan ia mengejarnya dari dekat. Tetapi dibandingkan dengan 90.000 mil Ningki dalam sekejap, kecepatan aura hitam masih beberapa kali lebih lambat. 1673. Jadi itu dia. Apa yang terjadi di lembah orang mati? Semua orang tercengang ketika mereka menyaksikan ratusan helai gas hitam surut dengan enggan. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Belum lama ini, tujuh pembudidaya dari tujuh sekte diubah menjadi zombie oleh seuntai gas hitam. Sebenarnya ada ratusan untaian seperti itu di lembah orang mati. Orang itu tidak sederhana. Dia mampu melarikan diri dalam situasi seperti ini. Teknik gerakannya luar biasa. Banyak biksu memandang Ningki dengan aneh. Void Bacar dan yang lainnya akhirnya yakin bahwa Ningki mampu melarikan diri dari tangan iblis tua dukarena kecepatannya. Apakah orang itu membuat marah mayat raja? Saya akan menunggu hari yang ekstrim untuk masuk dan mendapatkan token raja mayat. Apakah akan ada perubahan sekarang? Tidak apa-apa. Misi ini sangat penting, jadi ketua sekte mengirim kita ke sini. Pada saat yang sama, saya yakin ketua sekte ada di dekat sini. Jika ada perubahan, dia pasti akan muncul. Kita hanya perlu menunggu sampai saatnya untuk masuk dan mendapatkan token Kors King. Hanya pencipta tiga kesengsaraan seperti kita yang akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan token Kors King tanpa diketahui oleh Kors King. Pada saat itu, sekte pemurnian hantu kita akan memiliki ahli dari Kors King. Tingkat, kita pasti bisa menjadi sekte besar ke-8 dan bersaing dengan tujuh sekte besar. Jika kita benar-benar bisa menjadi sekte besar ke-8, sekte pemurnian hantu kita akan mampu mengangkat kepala kita tinggi-tinggi. Mari kita lihat apakah sekte Iblis Sembilan Neter masih berani menindas kita. Yang terpenting saat ini adalah menenangkan para pembudidaya ini. Jangan biarkan mereka memasuki lembah orang mati lagi untuk menghindari perubahan apapun, terutama anak itu. Tatapan Wanlong tertuju pada Ningki, tetapi dia menemukan bahwa Ningki sedang menatapnya. Jantungnya berdetak kencang. Mungkinkah orang ini mendengar transmisi suaranya? Mustahil, bahkan keberadaan tingkat Raja Abadi tidak akan bisa mendengar transmisi suara antara dia dan Yujian. Memikirkan hal ini, Wanlong tersenyum dan mengangguk pada Ningki. Kemudian, dia berjalan ke pintu masuk lembah orang mati dan melihat ke arah kerumunan. Semuanya, perubahan seperti itu telah terjadi di lembah orang mati. Saya khawatir ini sangat berbahaya. Sebaiknya kita menunggu di sini dan tidak masuk begitu saja. Kalau tidak, kita akan mati saja. Wanlong berkata dengan keras dan melirik Ningki. Masuk akal, kami masih belum memahami perubahan ini. Masuk ke dalamnya hanya akan menambah beberapa zombie lagi ke lembah orang mati. Foy, jagal setuju. Ketika ratusan pembudidaya di sini mendengar ini, mereka merasa apa yang dikatakan Wanlong sangat masuk akal. Selain itu, mereka tidak berencana memasuki lembah orang mati saat ini. Beberapa dari mereka yang tidak sabar menyerah pada gagasan memasuki lembah orang mati setelah melihat apa yang baru saja terjadi. Sekte pemurnian hantu, token Raja Mayat. Ningki berjalan tanpa ekspresi ke arah Bu Sao Feng dan saudara perempuannya lalu duduk bersilah. Dari percakapan antara Wanlong dan Yu Jian, dia sudah bisa memastikan bahwa tujuan sebenarnya mereka bukanlah alam kematian, melainkan lembah orang mati. Mendapatkan token Raja Mayat berarti mereka bisa menjadi Sekte Besar Kedelapan. Tampaknya Sekte Pemurnian Hantu berpikir bahwa kekuatan Raja Mayat setidaknya setara dengan pencipta sembilan kesengsaraan. Dilihat dari intensitas gas hitam tadi, kemungkinan ini sangat tinggi. Tetapi apakah Master Sekte Pemurnian Hantu benar-benar termasuk dalam kelompok pembudidaya ini? Jika Anda ingin menjadi Sekte Kedelapan, Anda setidaknya harus menjadi pencipta kesengsaraan Kedelapan. Tatapan Ningki menyapu ratusan kultifator di depannya. Panel status setiap kultifator ditampilkan dengan jelas di depan Ningki. Namun, dia tidak melihat Master Sekte yang dibicarakan Wanlong. Tampaknya meskipun dia datang ke sini, dia tidak menunjukkan dirinya. Dalam kehampaan, sepasang mata diam-diam memperhatikan Ningki. Anak ini sangat cepat. Sayangnya, jika dia adalah murid dari Sekte Pemurnian Hantu, tingkat keberhasilan misi ini akan lebih tinggi. Peluang untuk mendapatkan token Raja Mayat hanya datang setiap 100 ribu tahun sekali, dan Sekte Pemurnian Hantu telah gagal beberapa kali. Sekte yang mengetahui rahasia ini pada dasarnya telah dihilangkan, jadi kali ini tidak boleh ada orang yang bersaing dengan Sekte Pemurnian Hantu. Jika saya berhasil, Sekte Pemurnian Hantu akan berkembang dan bahkan memiliki kesempatan untuk menjadi yang mulia Yuan. Tiba-tiba, sepasang mata yang tersembunyi di kehampaan menunjukkan sedikit kengerian. Seorang kultifator muda berjubah merah dan hitam dengan dada terbuka dan manik-manik besar tergantung di lehernya sedang menunggangi seekor gajah besar. Bibirnya sangat hitam hingga hampir ungu, dan dia memiliki ekspresi yang sangat dingin di wajahnya. Setiap kali gajah menginjak, tanah bergetar. Ada tempat tidur indah di punggung gajah. Tirainya digantung tinggi, dan samar-samar orang bisa melihat daging putih terjalin di dalamnya. Kultifator muda itu sedang duduk di tengah dengan beberapa lengan seperti akar teratai putih melingkari tubuhnya. Gajah ini sepertinya adalah gajah cahaya ilahi. Gajah cahaya ilahi yang lahir sebagai pencipta kesengsaraan pertama. Siapa sebenarnya orang ini? Banyak pembudidaya yang terkejut saat mengetahui asal-muasal gajah ini. Orang yang memiliki gajah cahaya ilahi sebagai tunggangan setidaknya adalah Raja Abadi. Tatapan Ningki menyapu seluruh area dan dia sedikit terkejut sebelum dia membuang muka secara alami. Yang Mulia Iblis Yang Gembira, apakah orang ini mengejarku atau demi token Raja Mayat di lembah mati? Situasi menjadi semakin membingungkan. Bahkan Joyful Demon Venerate telah tiba, dan sebagian besar alasan Ningki pergi ke lembah mati kali ini adalah untuk menghindari Joyful Demon Venerate. Bagaimanapun juga, dia telah merebut Labu Iblis dari Yang Mulia Iblis Kegembiraan. Ini adalah perseteruan yang tidak dapat didamaikan, dan hanya bisa berakhir dengan kematian salah satu dari mereka. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan Yang Mulia Iblis Kegembiraan di sini. Untungnya, meskipun dia tidak tahu bagaimana Joyful Demon Venerate tahu bahwa dia membunuh Chen Zhong dan merebut Joyful Demon Venerate, dia yakin bahwa Joyful Demon Venerate tidak memiliki kemampuan untuk memeriksa panel atribut. Selama dia tidak menyerahkan diri, Yang Mulia Iblis Kegembiraan tidak akan mengetahui keberadaannya. Tidak semua kultifator tidak bisa mengenali Joyful Demon Venerate. Misalnya saja, Wan Long dan Yu Jian langsung mengenalinya karena ini bukan pertama kalinya mereka melihat Yang Mulia Iblis Kegembiraan. Meskipun Sekte Pemurnian Hantu berada jauh, mereka telah memberikan penghormatan kepada Yang Mulia Iblis Kegembiraan sebelumnya. Wan Long pernah melihat Joyful Demon Venerate pada saat itu. Mengapa Yang Mulia Iblis Kegembiraan ada di sini juga? Apakah ada tikus tanah di Sekte Pemurnian Hantu? Ekspresi Yu Jian tiba-tiba menjadi tidak nyaman. Wan Long menatapnya, dan mereka berdua mundur ke dalam bayang-bayang, siap mengamati situasinya. Hahaha, Little Joyful, kenapa kamu ada di sini juga? Tawa keras tiba-tiba datang dari langit, dan sesosok tubuh menerobos udara dan mendarat langsung di atas Divine Light Elephant. Semua orang tersentak saat melihat ini. Terbang di tempat berbahaya. Orang ini benar-benar tidak kenal takut. Bukankah dia takut memasuki area terlarang? Sepasang mata di kehampaan menjadi semakin ketakutan, seolah-olah mereka telah melihat pemandangan yang sangat menakutkan. Sedikit menyenangkan. Orang ini menyebut yang mulia iblis kegembiraan sebagai kegembiraan kecil. Ningki melirik pendatang baru itu. Pendatang baru itu adalah seorang pemuda berusia 18 atau 19 tahun. Dia terlihat sembrono, tapi Ningki merasakan keakraban dari matanya, seolah-olah dia pernah melihatnya beberapa kali sebelumnya. 1674 Hari yang ekstrim Seseorang mencuri labu iblis menyenangkan milikku beberapa waktu lalu. Kemuliaan Yuan Changji memberitahuku bahwa orang ini kemungkinan besar akan mati, jadi aku datang ke sini untuk melihatnya. Setelah hening beberapa saat, suara yang mulia iblis gembira terdengar sedikit tidak berdaya. Oh, begitu. Namun, salah satu senjata rohku juga dicuri. Orang ini benar-benar pantas mati. Aku akan mencari kemuliaan Yuan Changji untuk ramalan lain kali. Pemuda sinis itu tertawa terbahak-bahak. Pada saat itu, beberapa tokoh bergegas mendekat. Salah satunya adalah pemilik pasar surgawi terbang, Raja Sapi Abadi, yang ditemui Ningki di kota abadi Daoyan. Yang mulia Yuan Changji juga tahu ramalan. Inikah cara yang mulia iblis gembira mengetahui bahwa labu iblis yang menyenangkan ada di tanganku. Ekspresi Ningki menjadi dingin. Kemuliaan Yuan Changji telah mengirim Ziyue Yanjun untuk membunuhnya terlebih dahulu dan sekarang bermaksud menggunakan kemuliaan iblis gembira untuk membunuhnya. Dia terlalu picik. Ningki memutuskan untuk menemui kemuliaan Yuan Changji ketika dia punya kesempatan dan bertanya apakah itu layak untuk empat raja abadi. Labu setan yang menyenangkan. Mungkinkah dia adalah yang mulia iblis yang gembira? Ketika para penggarap di depan lembah orang mati mendengar ini, mereka terkejut dan tidak dapat mempercayainya. Pemilik gajah cahaya ilahi ini adalah Raja Iblis Bahagia yang legendaris, Pencipta Sembilan Kesengsaraan. Semua Pencipta tahu betapa mengerikannya Kesengsaraan Guntur. Mereka tidak dapat membayangkan kekuatan Pencipta Sembilan Kesengsaraan yang telah selamat dari Sembilan Kesengsaraan Guntur berturut-turut. Selain itu, ada ambang batas antara Delapan Kesengsaraan dan Sembilan Kesengsaraan. Perbedaan kekuatan antara Sembilan Kesengsaraan dan Sembilan Kesengsaraan seperti langit dan bumi. Beberapa dari Guru Penciptaan ini telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun atau bahkan ratusan ribu tahun, tetapi mereka belum pernah melihat Guru Penciptaan Sembilan Kesengsaraan. Tanpa diduga, mereka tidak hanya melihatnya hari ini, tetapi itu juga merupakan keberadaan yang terkenal di antara Master Penciptaan Sembilan Kesengsaraan, Raja Iblis yang gembira. Kalau begitu, orang yang bisa berbicara dengan Joyos Demon Venerate dengan cara bercanda pasti memiliki latar belakang yang menakutkan, bukan? Semua orang memandang ke arah kultifator muda yang sinis dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Ada yang tidak beres. Aku menyadari bahwa aura di lembah orang mati sedikit berbeda dari biasanya. Yang mulia Iblis gembira, bukan? Pria muda itu menatap Joyos Demon Venerate sambil tersenyum tipis. Ekspresi Joy Demon Lord tidak berubah. Dia melirik lembah orang mati dan tersenyum. Berani sekali aku. Yang ada di dalamnya adalah keberadaan yang secara pribadi ditekan oleh Kaisar Abadi Daoyan saat itu. Sekarang, dia mungkin telah disempurnakan menjadi raja mayat oleh Yin Qi di sini. Bisakah mayat raja ini dimakan? Apa yang bisa saya lakukan untuk itu? Itu benar. Pemuda itu mengangguk sambil tersenyum. Zombie rasanya tidak terlalu enak. Aku sudah memakannya sebelumnya. Kalian manusia masih yang terbaik. Hehe. Joy Demon Lord memasang senyuman palsu dan membuang muka. Percakapan mereka berdua sama sekali tidak menghindari para penggarap di dekatnya. Semuanya ahli dalam penciptaan, dan telinga mereka sangat tajam. Jadi, ketika mereka mendengar percakapan mereka, mata mereka langsung melonjak ketakutan. Keberadaan di lembah orang mati sebenarnya ditekan oleh Kaisar Langit Daoyan sendiri. Betapa mengerikannya hal itu. Selain itu, pemuda itu menyebut Kaisar Abadi Daoyan Evolution sebagai tuannya. Mungkinkah dia adalah tunggangan yang ditunggangi Kaisar Abadi Daoyan Evolution ketika dia lahir? Menurut rumor yang beredar, itu adalah seekor keledai. Tidak mungkin, bagaimana ini mungkin? Ini jelas merupakan rahasia yang telah diwariskan di sekte pemurnian hantu selama bertahun-tahun. Bagaimana mereka tahu? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana raja mayat ini bisa ditekan oleh Kaisar Langit Daoyan sendiri? Petik 2 Sepasang mata yang tersembunyi di kehampaan menunjukkan sedikit kebingungan dan kengganan. Wan Long dan Yu Jian juga terlihat tidak percaya. Bagaimana masalah yang sangat rahasia ini bisa tiba-tiba terungkap oleh pihak lain? Lalu, haruskah mereka tetap menyelesaikan tugas yang diberikan Master Sekte kepada mereka? Singkirkan token mayat raja di bawah pengawasan dua ahli tertinggi dengan kemampuan tak terduga. Kegembiraan kecil, aku akan berterus terang padamu. Kali ini, guru memintaku datang ke sini untuk mengambil token raja mayat. Aku yakin kamu sudah tahu tentang ini. Setelah bertahun-tahun penyempurnaan, mantan jenius tertinggi, mayat raja saat ini, mungkin tidak lebih lemah dari Anda dan saya. Saya pikir Anda mendapatkan ide ini karena Anda kehilangan labu iblis gembira. Apakah kamu takut tanpa joyos demon god, kamu tidak akan bisa mengalahkan sembilan kata raja iblis di masa depan. Kata pemuda itu sambil tersenyum tipis. Wajah yang mulia iblis gembira menjadi gelap. Dia meliriknya dan kemudian tetap diam. Karena tindakannya sudah bisa ditebak oleh pihak lain, tidak ada gunanya mengatakan hal lain. Guru berkata bahwa lain kali jika sesuatu yang baik jatuh dari penjara abadi, dia akan mempertimbangkanmu terlebih dahulu. Terlebih lagi, bukan berarti kamu tidak bisa mendapatkan labu iblis gembiramu kembali. Poster buronan sekte iblis gembira tersebar di mana-mana di daratan tengah. Di mana anak itu bisa bersembunyi. Bahkan jika dia lari ke sembilan kehancuran atau tiga alam berbahaya, dia akan kembali selama dia mengetahui keberadaan labu iblis gembira dan saya membantu Anda memberitahu Yuan Venerate Heavenly Gu dan Yuan Venerate Devil Course. Pemuda itu tersenyum. Terima kasih. Yang mulia iblis gembira menangkupkan tangannya. Setelah menghilangkan niat Demon Monarch Joy hanya dengan beberapa kata, ekspresi kebanggaan melintas di mata pemuda itu. Kemudian, pandangannya tertuju pada kehampaan yang jauh dan dia tiba-tiba mengulurkan tangannya. Seorang kultifator parubaya tertangkap di tangannya, tidak bisa bergerak sama sekali. Master Sekte Pemurnian Hantu Yang mulia iblis gembira menatap dingin ke arah kultifator parubaya itu. Master Sekte Ning Donger berseru kaget. Ekspresi Wan Long dan Yu Jian menjadi sangat jelek. Hanya pencipta delapan kesengsaraan yang berani mengingini token Raja Mayat. Pemuda itu terkekeh. Ya Tuhan, aku tidak akan berani melakukan ini jika aku tahu apa yang terjadi. Kultifator parubaya tersenyum pahit. Aku tidak akan membunuhmu kali ini karena kamu masih berguna. Berdiri saja dengan patuh. Pemuda itu terkekeh dan melepaskan cengkramannya. Kultifator parubaya itu melompat turun dari Divine Light Elephant dengan sedih dan berdiri di samping Raja Abadi Niuzun dan yang lainnya. Biasanya, dengan identitasnya sebagai ahli penciptaan delapan kesengsaraan, dia akan menjadi eksistensi terbaik kemanapun dia pergi. Namun, salah satunya adalah Raja Iblis Bahagia, dan yang lainnya adalah Tunggangan Kaisar Abadi Daoyan yang sangat menakutkan. Salah satu dari mereka bisa membunuhnya dengan tamparan, jadi dia hanya bisa berdiri di sana dengan patuh. Void Bacar dan para penggarap lainnya tidak berani bersuara. Awalnya, mereka hanya ingin menyeberangi lembah orang mati dan menuju ke alam kematian yang berbahaya. Namun, perkembangan saat ini telah melampaui cakupan tersebut. Kalian berdua, tetaplah di domain penciptaanku untuk sementara waktu. Suara Ningki terdengar di telinga Bu Sao Feng dan adiknya. Keduanya sedikit terkejut, lalu menganggup dan menghilang di tempat. Waktu berlalu hari demi hari. Akhirnya, itu adalah hari yang ekstrim. Tatapan semua orang tertuju pada pemuda itu dan yang mulia iblis gembira. Master Sekte Pemurnian Hantu, karena kamu sudah melakukan persiapan, biarkan aku melihat kemampuanmu. Bantu aku mendapatkan token Raja Mayat. 1675. Iya, ketuhanan tertinggi. Kultifator parubaya itu menganggup dan melirik ke arah Wanlong. Lalu, Wanlong berjalan ke lembah orang mati di depan semua orang. Ning Donger sedikit terkejut. Dia tidak tahu apa yang terjadi dan tidak tahu bahwa Wanlong dan Yu Jian ada di sini dengan sebuah misi. Dia berpikir bahwa mereka hanya pergi ke alam kematian untuk memperjuangkan peluang untuk maju. Jadi mereka punya tujuan lain. Void Bacar dan dua lainnya memiliki ekspresi yang rumit. Para pembudidaya lainnya juga terkejut. Mereka menyaksikan Wanlong memasuki lembah orang mati. Sekitar 10 hingga 10 jam kemudian, raungan kemarahan datang dari lembah orang mati. Pemuda itu, penguasa iblis yang gembira, Master Sekte Pemurnian Hantu, dan semua kultifator lainnya memusatkan perhatian mereka pada lembah orang mati. Mereka melihat Wanlong keluar dari lembah orang mati dalam keadaan yang menyedihkan. Di belakangnya, ki hitam yang panas di belakangnya menabrak batasan. Apakah kamu mendapatkan token Raja Zombie? Master Sekte Pemurnian Hantu berteriak. Sekte Master, saya tidak melakukan pekerjaan saya dengan baik. Saya dikejar oleh aura zombie di pinggiran, tapi saya tidak mendapatkan token Raja Zombie. Saya terlalu lambat, mohon maafkan saya, Master Sekte. Wanlong berlutut di tanah dan berkata dengan lembut. Keilahian tertinggi, ini. Ekspresi Master Sekte Pemurnian Hantu sedikit jelek. Dia tidak menyangka bahwa Raja Zombie akan tetap begitu menakutkan di hari yang ekstrim. Bahkan pencipta tiga kesengsaraan tidak dapat bersembunyi dari akal sehatnya. Bahkan jika tidak terjadi apa-apa kali ini, dia tetap tidak bisa mendapatkan token Raja Zombie. Terlalu lambat, lalu apa gunanya kamu hidup? Pemuda itu tersenyum tipis, dan mulutnya tiba-tiba mengembang berkali-kali. Dia menggigit sepuluh ribu naga ke dalam mulutnya. Ketika Yu Jian dan Ning Donger melihat ini, mereka terkejut dan marah. Ning Donger hendak melangkah maju, tapi Yu Jian meraih lengannya. Kunyah, kunyah. Pemuda itu mengunyah beberapa kali, dan terdengar suara mengunyah yang dingin. Kemudian, dia mengeluarkan kerangka lengkap dari mulutnya, dan itu mendarat di samping Master Sekte Pemurnian Hantu. Ekspresi Master Sekte Pemurnian Hantu tidak berubah. Dia menundukkan kepalanya dan tidak marah pada pemuda itu atas kematian murid pencipta tiga kesengsaraan. Semuanya, siapa di antara kalian yang bersedia membantuku mendapatkan sesuatu dari lembah orang mati? Pemuda itu melirik ke arah para penggarap dengan senyum tipis. Semua orang buru-buru menundukkan kepala. Dengan Wan Long sebagai contoh, siapa yang berani pergi ke lembah orang mati? Bahkan jika mereka tidak mati di dalam, mereka akan dimakan hidup-hidup jika mereka tidak mengeluarkan barangnya. Tidak ada yang mau pergi. Kalau begitu, aku akan memilih secara acak. Oh, aku akan memilihmu. Pemuda itu terkekeh dan menunjuk ke arah seorang kultifator. Wajah kultifator itu segera menunjukkan ekspresi ketakutan. Sebelum dia sempat bereaksi, Raja Sapi Abadi muncul di sampingnya, mencengkeram lehernya dan melemparkannya ke lembah orang mati. Ambil barangnya. Yang mulia Kaisar Abadi banteng memandangnya dengan senyuman yang bukan senyuman, dengan cara ini, masih ada peluang untuk bertahan hidup, jika tidak. Hahaha. Kultifator itu melirik Kaisar Abadi Ox Soverein dengan ketakutan, lalu mengertakkan gigi dan berjalan ke lembah orang mati. Kali ini, hanya setelah satu jam, dia lari keluar dari lembah orang mati karena ketakutan. Pada akhirnya, sebelum dia bisa melarikan diri dari lembah orang mati, dia ditelan kabut hitam dan berubah menjadi zombie baru. Kecepatan ini memang terlalu lambat. Pria muda itu menggelengkan kepalanya. Para pembudidaya ketakutan, tidak berani berbicara sama sekali. Mereka berdoa dalam hati, berharap kemalangan ini tidak menimpa mereka. Kenapa kamu tidak pergi? Pemuda itu menunjuk ke pria lain. Void Bacar menatap pemuda itu, tercengang. Aku. Raja Abadi New Zone menyeringai dan hendak menggunakan trik yang sama lagi. Namun, Void Bacar bereaksi dengan cepat dan berteriak, Senior, saya kenal seseorang yang sangat cepat. Dia mungkin bisa mengambil barang yang diinginkan senior dari lembah mati. Oh. Pemuda itu tersenyum tipis. Kaisar Abadi Oxsoverein juga berhenti, seolah menunggu Void Bacar melanjutkan. Void Bacar memandang Ningki dengan nada meminta maaf, lalu menunjuk ke arahnya dan berkata, Senior, Saudara Swan Bay ini sangat cepat. Dia pergi jauh ke lembah orang mati beberapa waktu lalu dan mampu melarikan diri tanpa cedera bahkan setelah ditelan oleh ratusan orang. Kabut hitam. Saya yakin dia pasti bisa mengambil barang-barang itu untuk senior. Lebih baik kamu mati daripada aku. Jangan salahkan aku, Saudara Swan Bay. Void Bacar berpikir dalam hati. Zhang Qinghua dan Jikui tercengang, jelas tidak menyangka Void Bacar akan mendorong Ningki keluar. Semua orang segera memandang Ningki dengan simpati. Swan Bay. Joy Demon Lord menyipitkan matanya dan menatap Ningki beberapa kali. Dia merasa bahwa nama ini agak familiar, tetapi aura Ningki hanyalah milik pencipta kesengsaraan kedua. Dia seharusnya tidak melihat keberadaan seperti itu sebelumnya. Kalau begitu itu dia. Pemuda itu melirik Ningki sambil tersenyum. Kaisar Abadi Ox Soverein segera berjalan menuju Ningki dan hendak meraih lehernya. Ningki berdiri, memandang Void Bacar, dan tersenyum pada Kaisar Abadi Ox Soverein, Senior, saya akan masuk sendiri. Kamu cukup bijaksana. Kaisar Abadi Ox Soverein sedikit terkejut karena dia tidak melihat rasa takut di wajah Ningki. Tak perlu dikatakan lagi, kultifator sebelumnya yang mengetahui bahwa dia akan pergi ke lembah orang mati untuk membantu hierark mendapatkan token Raja Zombie sangat ketakutan sehingga dia tidak berani bergerak. Membandingkan keduanya, dia memiliki kesan yang baik terhadap Ningki, jadi dia menganggup dan tidak bergerak. Saat melewati Void Bacar, Ningki meliriknya dengan samar. Void Bacar tersenyum pada Ningki, Saudara Swan Bay, aku hanya akan mati jika aku masuk dengan kecepatanku, jadi aku hanya bisa melepaskanmu. Jangan salahkan aku. Ningki tersenyum dan tidak menjawab. Di bawah pengawasan semua orang, dia berjalan ke lembah orang mati. Mungkin karena hari yang-yang ekstrim, Ningki berjalan menuju ke dalaman lembah orang mati selama lebih dari satu jam, tetapi dia hanya melihat beberapa zombie berpasangan dan bertiga. Namun, zombie-zombie ini satu level lebih tinggi, dan beberapa dari mereka menerkam ke arah Ningki. Setelah dibunuh oleh Ningki, Ningki memperoleh dua poin penciptaan. Ding, selamat, Tuan Rumah, karena berhasil membunuh mayat yang mengembara. Anda telah memperoleh dua poin kreasi. Notifikasi sistem terus berdering, dan Ningki memperoleh sejumlah kecil poin pembuatan. Saat ini, dia sudah berjalan lebih jauh dari sebelumnya. Token Raja Zombie, iya. Sebuah cibiran melintas di mata Ningki. Keledai kecil yang keras kepala itu berpikir bahwa ia akan dengan patuh menyerahkan token Raja Zombie setelah dia mendapatkannya. Benar-benar delusi. Karena Little Six, cepat atau lambat, Ningki harus menghadapi Tuan di balik keledai kecil yang keras kepala itu. Bagaimana dia bisa memberikan Zombie King token kepada pihak lain? Itu adalah tindakan membantu musuh, Ningki tidak sebodoh itu. Hah, hah. Tiba-tiba, suara terengah-engah terdengar dari sekeliling. Ningki mengangkat matanya dan melihat sekeliling. Dia tidak tahu kapan, tapi dia sudah dikelilingi oleh sekelompok besar zombie. Kelompok zombie ini memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Ada yang dibentuk oleh pembudidaya manusia setelah mereka meninggal, dan ada pula yang dibentuk oleh pembudidaya asing setelah mereka meninggal. Tanah di bawah kaki mereka perlahan-lahan mengeras. Jelas sekali, mereka baru saja mengebor dari dalam tanah. Lupakan token Raja Zombie, aku akan mengambil poin penciptaan ini dulu. 1676. Peti mati perunggu. Ding, selamat kepada Tuan Rumah karena berhasil membunuh zombie. Anda telah diberikan dua poin penciptaan. Ding, selamat kepada Tuan Rumah karena berhasil membunuh mayat terbang tersebut. Anda telah dianugerahi tiga poin keberuntungan. Suara menyenangkan dari notifikasi sistem terus terngiang-ngiang di telinga Ningki. Jika kekuatan mayat berjalan berada di antara alam penciptaan setengah langkah dan alam pencipta kesengsaraan pertama, maka mayat berjalan setara dengan alam pencipta kesengsaraan kedua, dan mayat terbang setara dengan alam pencipta kesengsaraan keempat. Mereka juga membawa racun mayat yang kuat di tubuh mereka, dan ketika Ki Abadi bersentuhan dengan racun mayat, warnanya akan menjadi hitam. Tanpa perlindungan apapun, bahkan alam pencipta kesengsaraan ke-6 dan di bawahnya akan berubah menjadi zombie. Setelah membunuh sejumlah besar zombie, semakin banyak zombie yang terus bermunculan dari tanah. Di antara zombie tersebut, ada beberapa zombie raksasa dengan kulit perunggu. Zombie-zombie ini memiliki wajah dan taring berwarna hijau, dan merupakan transformasi dari pembudidaya asing. Mayat Ki keluar dari mulut dan hidung mereka, dan mata merah darah mereka tertuju pada Ningki. Mengaum. Dengan suara gemuruh, zombie di dekatnya segera bubar. Zombie yang tampaknya kuat ini mengepung Ningki dengan pemahaman diam-diam. Setelah beberapa gerakan, Ningki menemukan bahwa kekuatan mereka sudah setara dengan Raja Abadi Hang He dan yang lainnya. Terlebih lagi, Ki mayat di tubuh mereka sebenarnya kebal terhadap penyerapan domain keberuntungan. Tidak heran para pembudidaya harus menunggu sampai hari yang ekstrim sebelum mengambil tindakan. Pembudidaya biasa benar-benar tidak bisa menghadapi zombie seperti itu. Alasan mengapa Ningki menarik perhatian mereka adalah karena dia tidak berniat berjalan diam-diam melalui lembah orang mati. Sebaliknya, dia dengan ceroboh membantai jenis mereka. Itulah mengapa zombie yang bersembunyi di bawah tanah mendengar suara itu dan merangkak keluar. Lampu pedang menyala, dan kelompok zombie raksasa ini, yang tubuhnya bersinar dengan cahaya perunggu, segera dipotong menjadi daging cincang oleh pedang pembunuh naga. Tubuh mereka, yang sangat keras di mata orang biasa, tidak memiliki pertahanan di depan pedang pembunuh naga. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil membunuh mayat lapis baja perunggu. Anda telah memperoleh empat poin penciptaan. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil membunuh. Suara notifikasi sistem terdengar. Mayat berjalan, mayat mengembara, mayat terbang, dan kemudian mayat lapis baja perunggu. Mungkin akan ada zombie yang lebih kuat setelah ini. Ningki sedikit menyipitkan matanya. Setelah membunuh mayat-mayat lapis baja perunggu itu, dia tidak memperlambat tindakannya. Sebaliknya, dia dengan cepat membunuh zombie yang terus bermunculan. Ini semua adalah poin keberuntungan. Untuk menghindari kejadian tak terduga di kemudian hari, lebih baik dapatkan fortune points terlebih dahulu. Tanpa disadari, tidak ada satupun zombie di sekitar Ningki, dan sesuatu yang lebih kuat dari mayat lapis baja perunggu belum muncul. Pembawa acara, Ningki Level, pencipta kesengsaraan kedua Poin penciptaan, 5, 875 per 10.000 Kehidupan, 1 poin, 5, 875 per 10.000 Poin kesehatan, 1 yuan Kristal pembunuh naga, 13.600 Ningki, pembunuhan naga, 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 penciptaan, dalam, naga, 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 bunuh, lahir, naga, 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 naga Kamu tahu, kamu tidak secepat aku, jadi kamu sengaja menggunakan zombie untuk menarik perhatianku. Ada sedikit cibiran di mata Ningki. Kali ini, dia tidak memilih melarikan diri ke arah luar lembah. Tenax dan Joy Demon Sovereign ada di luar. Jika dia tidak membawa token Raja Zombie, Ningki memperkirakan dia akan dimakan oleh Tenax seperti Wanlong. Oleh karena itu, Ningki bergegas menuju kedalaman lembah. Aura hitam mengejar Ningki. Setelah satu jam, Ningki telah terbang sejauh puluhan ribu mil, tapi dia masih berada di lembah orang mati. Ini menunjukkan betapa besarnya lembah orang mati. Mengaum. Raungan marah datang dari depan. Monster humanoid berwarna merah darah memegang tongkat besar dan menghantamkannya ke kepala Ningki. Zombie yang tahu cara menggunakan senjata roh. Aura mayat pihak lain sangat pekat, dan matanya berwarna merah darah. Jelas sekali, itu adalah zombie lain. Namun, zombie ini tahu cara menggunakan senjata roh, jadi levelnya setidaknya harus satu tingkat lebih tinggi dari mayat lapis baja perunggu. Kecepatan Ningki melambat, dan aura hitam di belakangnya hampir menyentuh punggungnya. Serangan menjepit, itu sangat berbahaya. Pada saat yang genting, Ningki mengeluarkan labu iblis pemusnahan abadi di satu tangan dan pedang pembunuh naga di tangan lainnya. Dia menyerang aura hitam dan zombie berwarna merah darah pada saat yang bersamaan. Api hitam di labu iblis pemusnahan abadi menahan aura hitam. Ratusan aura hitam terjebak di jalan buntu di udara di bawah nyala api hitam. Namun, api hitam itu menyusut sedikit demi sedikit, dan tidak lama kemudian aura hitam menerobosnya. Dentang. Suara keras bergema. Senjata roh di tangan zombie berwarna merah darah itu terpotong oleh pedang Ningki. Di saat yang sama, tangan zombie juga terpotong. Namun, kekuatan serangan yang sangat besar membuat darah Ningki mendidih. Kekuatan orang ini setidaknya dua kali lebih kuat dari Ziyue Yanjun yang menggunakan teknik terlarang. Zombie dengan kekuatan pencipta kesengsaraan kedelapan. Saya bertanya-tanya berapa banyak keberadaan seperti itu yang ada, tidak heran tenasius Don Kei dan yang lainnya tidak mau masuk secara pribadi. Ningki memegang labu iblis pemusnahan abadi di satu tangan dan terus menyerang zombie berwarna merah darah itu. Itu berbeda dari pencipta kesengsaraan kedelapan yang sebenarnya. Pikiran zombie jelas tidak secerdas itu, dan gerakannya tidak memiliki banyak variasi. Ia sepenuhnya mengandalkan kekuatan kasarnya sendiri. Namun, kekuatan kasar semacam ini tampaknya sedikit lemah terhadap Ningki, yang juga memiliki kekuatan kasar yang menakutkan, dan pedang pembunuh naga yang tidak bisa dihancurkan. Lima napas kemudian, zombie berwarna merah darah itu dipotong-potong oleh Ningki. Labu iblis pemusnahan abadi juga telah menstimulasi potensi terbesarnya. Ki iblis di dalam samar-samar sepertinya mengalir ke tubuh Ningki. Ningki segera menyimpan labu iblis pemusnahan abadi dan terus terbang ke depan. Tidak lama kemudian, dia tiba-tiba melihat sebuah lubang besar sekitar seribu kaki di depannya. Ningki tidak tahu diameter lubang ini, tetapi di dalam lubang itu, ada peti mati perunggu yang panjangnya setidaknya 300 kaki dan lebar 300 kaki. Peti mati perunggu ini dibelenggu oleh ratusan rantai, dan ujung rantai lainnya menjulur ke dinding batu di kedua sisinya. Pola-pola kuno berkedip-kedip di dalam dan di luar rantai. Gas hitam itu tiba-tiba menghilang seolah-olah belum pernah ada. Di saat yang sama, suara gemuruh datang dari peti mati perunggu. Kultifator ras manusia, aku adalah pembunuh kemuliaan Yuan. Pedang berharga di tanganmu bisa memotong rantai ilahi Dao Evolution. Keluarkan aku dan aku akan menerimamu sebagai muridku. Ningki melirik sekelilingnya. Gas hitam itu memang telah menghilang, dan suara itu berasal dari peti mati. Kalau begitu, apakah orang yang berada di dalam peti mati adalah pembangkit tenaga listrik di balik layar yang mengendalikan gas hitam? Apakah keajaiban kuno yang disebutkan oleh Tenasius Don Kei, yang ditekan di sini oleh Kaisar Abadi Dao Evolution? 1677 Saling menipu dan menipu Saat aku sampai di sini, gas hitamnya menghilang. Aku khawatir itu ada hubungannya dengan belenggu ilahi Dao Yan di peti mati perunggu. Pola urat di atasnya mungkin bisa menahan kemampuan mayat raja di peti mati. Menyebabkan gas hitam yang dia kendalikan tidak dapat menimbulkan kekacauan di tempat ini. Tenax dan yang lainnya memilih untuk membiarkan ketiga master penciptaan masuk, berharap aura ketiga master penciptaan tidak dapat menarik perhatian raja mayat dan menyelinap ke tempat ini dengan tenang. Setelah mengetahui hal ini, Ningki mengabaikan pembunuh kemuliaan Yuan dan langsung menuju peti mati perunggu. Peti mati perunggu itu terdiam beberapa saat sebelum berbicara lagi. Namun, kali ini suaranya terdengar sedikit cemas. Pembudidaya klan manusia, nyatakan syaratmu. Selama kamu membantuku memutuskan kunci ilahi Dao Yan, aku bisa menyetujui syarat apapun. Langkah Ningki berhenti sebentar. Bisakah kamu benar-benar menjanjikan sesuatu padaku? Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Entah itu metode kultivasi, senjata spiritual, atau obat mujarab, aku bisa memberikan semuanya padamu. Jika kamu mengeluarkanku, aku akan memberitahumu lokasi perbendaharaan yang aku sembunyikan. Aku akan memberikan segalanya di dalam padamu. Saya khawatir saya tidak akan dapat menggunakan benda-benda ini meskipun saya memiliki nyawa untuk mengambilnya. Ningki tersenyum. Lawannya bisa mengendalikan gas hitam tersebut dan memaksanya kabur tanpa mampu melawan. Jika dia benar-benar keluar dari peti mati perunggu, dia mungkin bisa menekan Ningki hanya dengan satu jari. Aku selalu menepati kata-kataku. Ada nada kemarahan dalam suara pria itu. Bagaimana kalau begitu, zombie-zombie di lembah orang mati itu semua adalah bawahanmu, kan? Untuk membuktikan ketulusanmu, panggil bawahanmu dan biarkan aku memotong mereka sampai mati. Ningki tertawa. Petik 2. Apa artinya itu bagimu? Jangan khawatir. Mungkin aku hanya tidak suka melihat zombie. Karena mereka sudah mati, kenapa mereka masih dikendalikan olehmu di dunia ini? Sebaiknya aku melakukan perbuatan baik dan mengirim mereka. Dalam perjalanan mereka. Ningki tersenyum. Baiklah. Namun, mereka tidak bisa mendekati tempat ini. Anda harus berjalan seribu kaki jauhnya. Tidak masalah. Ningki berbalik dan pergi. Tindakannya menyebabkan orang di peti mati perunggu itu menghela nafas lega. Di saat yang sama, dia bingung. Mengapa permintaannya begitu aneh? Namun, selama token raja mayat tidak diambil oleh pihak lain, maka dia akan memiliki kesempatan. Yang paling dia takuti adalah pihak lain akan mengabaikan segalanya dan langsung mengambil token mayat raja. Di masa depan, bahkan jika dia berhasil melarikan diri, dia akan dibatasi oleh keberadaan token raja mayat. Mengaum. Raungan terdengar dari segala arah. Satu demi satu, zombie yang tampak ganas bergegas menuju Ningki seperti pasukan zombie. Tidak hanya ada mayat berjalan, tetapi ada juga mayat berjalan, mayat terbang, dan mayat lapis baja perunggu. Namun, Ningki tidak melihat keberadaan apapun di atas mayat lapis baja perunggu. Hanya ada dua alasan untuk ini. Salah satunya adalah makhluk di peti mati perunggu tidak mau menyerah. Bagaimanapun, zombie dengan kekuatan pencipta delapan bencana tidak dapat dibudidayakan dalam waktu singkat. Kedua, hanya ada satu dilemba orang mati, dan telah dibunuh oleh Ningki. Kemungkinan ini tidak besar. Orang itu telah ditekan di sini entah sudah berapa tahun, jadi bagaimana mungkin dia hanya mengolah satu saja. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil membunuh zombie. Anda telah diberikan satu poin penciptaan. Ding. Ningki tidak menolak satupun zombie yang mendekatinya. Dengan bantuan orang yang ada di peti mati perunggu, membunuh zombie ini menjadi lebih mudah dari sebelumnya. Seolah-olah dia telah mengaktifkan cheat untuk mencapai level. Itu adalah kenikmatan. Di panel atribut, jumlah poin penciptaan meningkat pesat. Segera, itu menembus angka 6.000, lalu 7.000, 8.000. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, bahkan ketika Ningki merasa lengannya sedikit mati rasa, poin penciptaannya telah menembus hingga 9.000. Dengan hanya seribu lagi, dia bisa maju lagi. Saat ini, jumlah zombie berkurang dengan cepat. Pembudi dayaklan manusia, semua zombie di lembah orang mati telah mati di tanganmu. Hanya ada beberapa yang tersisa. Bisakah kamu memutus rantai ilahi daoyan untukku? Beberapa zombie yang tersebar berjalan menuju Ningki. Aura mereka sangat lemah, dan mereka hanya berada pada level mayat pengembara. Mata Ningki tertuju pada beberapa mayat pengembara ini dan tiba-tiba berbalik untuk pergi. Pada saat berikutnya, mayat pengembara ini meledak seketika. Gas hitam yang tersembunyi di tubuh mereka melesat menuju Ningki. Namun, Ningki sudah masuk ke dalam jangkauan peti mati perunggu. Ketika gas hitam sampai di sana, ia segera menghilang antara langit dan bumi. Senior, kamu tidak jujur. Ningki memandangi peti mati perunggu itu dan tersenyum. Kamu bilang kamu akan membunuh semua zombie di lembah orang mati untukku. Kenapa kamu menahan diri? Bukan hanya jumlah zombie yang salah, tapi kamu juga berencana menyerangku secara diam-diam. Peti mati perunggu itu terdiam beberapa saat. Pembudi daya klan manusia, saya akui bahwa Anda tidak sederhana. Sejak awal, saya tahu bahwa Anda memiliki tujuan lain. Anda juga tidak jujur. Itu berhenti sejenak. Bagaimana kamu mengetahui tipuanku? Jika saya mengatakan itu adalah perasaan krisis saya, apakah Anda percaya? Ningki tersenyum. Ketika zombie-zombie itu mendekatinya sekarang, Ningki tiba-tiba merasakan perasaan terdesak di hatinya, seolah-olah ada krisis yang bisa membunuhnya di depannya. Ningki kemudian berbalik dengan tegas. Benar saja, orang di peti mati perunggu sedang menunggu Ningki kehilangan kewaspadaannya dan membunuhnya secara tiba-tiba. Rasa krisis. Peti mati perunggu itu terdiam beberapa saat. Pembudi daya klan manusia, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Bahkan jika Anda mengambil token zombie king saya, Anda tidak akan dapat memperbaikinya dengan budi daya Anda. Saya bisa merasakan ada 49 pencipta kesengsaraan di luar lembah orang mati. Jika kamu mengambilnya, aku khawatir kamu tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Mengapa kamu tidak membuat kesepakatan denganku? 49 Pencipta Kesengsaraan Yang Mulia Iblis Yang Gembira dan Keledai Yang Ulet Selain keduanya, masih ada dua pencipta sembilan kesengsaraan yang bersembunyi. Dua dari tujuh sekte besar manakah yang dimaksud? Mata Ningki bergerak sedikit, dan dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Jika Yang Mulia Iblis Gembira dan Keledai Ulet tidak menemukan dua pencipta sembilan kesengsaraan, maka yang ada di peti mati perunggu mungkin lebih kuat dari Keledai Ulet. Jika dia dibebaskan, dia mungkin bisa membuat kaisar abadi Daoyan bingung. Kesepakatan apa? Ningki tersenyum. Kamu dapat mengambil token Raja Zombie, tetapi kamu harus mengeluarkanku. Aku dapat membantumu menghentikan empat pencipta sembilan kesengsaraan. Jika kamu memiliki permintaan di masa depan, kamu dapat datang dan menemuiku dengan token Raja Zombie. Apa pendapatmu tentang kesepakatan ini? Aku khawatir orang pertama yang ingin kamu bunuh ketika kamu keluar adalah aku. Ningki mencibir. Saya bisa membuat sumpah darah Daoyan surgawi. Maka lakukanlah. Di luar lembah orang mati, wajah pemuda itu menunjukkan sedikit ketidaksabaran, tetapi yang mulia iblis yang suka cita sangat tenang. Karena dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk mengambil token Raja Zombie untuk digunakan sendiri, dia hanya menganggapnya sebagai pertunjukan. Hari yang ekstrim akan segera berlalu. Banyak kultifator yang sangat senang. Selama hari ini berlalu, mereka tidak perlu lagi menghadapi ancaman dari pemuda itu. Saudara Suanbei, jangan salahkan aku. Void Bacar memandang lembah orang mati dan bergumam di dalam hatinya. Menurutnya, Ningki mungkin sudah mati di sana setelah lama tidak muncul. Eh, ada awan merah. Awan merah muncul di langit di atas lembah orang mati. Sumpah darah Daoyan surgawi, orang itu membuat kesepakatan dengan Raja Zombie, Sialan. 1678. Keuntungan dari pihak ketiga. Setelah orang di peti mati perunggu selesai bersumpah darah ke surga, awan merah di langit menyapu dan mengebor ke dalam peti mati perunggu. Bahkan pembatasan kunci dewa Daoyan tidak dapat menghentikan awan merah, karena awan merah adalah produk dari hukum langit yang muncul di hadapan manusia. Bahkan jika kaisar abadi Daoyan ada di sini, dia tidak akan bisa menghentikannya. Pembudidaya manusia, mereka sudah ada di sini. Keluarkan aku. Raungan marah datang dari peti mati perunggu, tapi kemarahan ini tidak ditujukan pada Ningki. Ningki maju untuk mengambil token Raja Mayat, lalu melambaikan pedang pembunuh naga dan memotong semua kunci ilahi Daoyan seperti memotong sayuran. Adegan ini kebetulan dilihat oleh pemuda dan Raja Iblis kegembiraan bahagia yang bergegas mendekat. Kedua mata mereka bersinar karena terkejut, dan kemudian pemuda itu meraung. Aku akan memakanmu. Ningki meliriknya dengan dingin dan pergi tanpa ragu-ragu. Divinity, aku akan mengejarnya. Ekspresi Joy Demon Lord sedikit berubah, dan jejak keserakahan melintas di matanya. Kunci ilahi Daoyan adalah senjata spiritual yang telah disempurnakan oleh Kaisar Langit Daoyan selama bertahun-tahun. Bahkan dia akan membutuhkan jangka waktu untuk memecahkan semua kunci ilahi Daoyan. Namun, seorang kultifator tingkat rendah mampu memecahkan kunci ilahi Daoyan dalam sekejap. Ini berarti pedang berharga di tangannya kemungkinan besar telah melampaui level senjata spiritual. Hahaha. Tidak masalah jika saya tidak memiliki labu ajaib yang menyenangkan, selama saya memiliki pedang ini, saya khawatir saya tidak akan terkalahkan di antara sembilan kesengsaraan. Yang Mulia Iblis Bahagia sangat gembira. Dia pindah dan mengejar Ningki. Namun, ketika dia melewati peti mati perunggu, tutup peti mati itu tiba-tiba terbang keluar dan menghantam Yang Mulia Iblis Bahagia. Mayat Ki ditutup peti mati sangat mengerikan dan tebal. Jika terkena, bahkan Yang Mulia Iblis Bahagia pun akan terluka ringan. Ekspresi Joy Demon Lord sedikit berubah, dan sedikit ketakutan melintas di matanya. Dia terpaksa mundur seribu kaki karena gerakan lawannya. Pembunuh abadi. Pemuda itu berhenti dan berdiri berdampingan dengan Joy Demon Lord, menatap dingin ke peti mati perunggu. Adapun Ningki, meskipun dia sangat membencinya, orang di peti mati lebih penting. Dia telah melihat bahwa token Raja Mayat ditutup peti mati telah menghilang. Setelah menyelesaikan masalah di depannya, dia bersumpah untuk menangkap kultifator klan manusia yang telah menipunya, mengambil token Raja Mayat darinya, dan kemudian menyiksanya sampai mati dengan ribuan cara. Pembantaian Abadi. Mata Yang Mulia Iblis kegembiraan sedikit berkedut. Nama ini mengingatkannya pada entitas yang sangat menakutkan dari zaman sebelumnya. Entitas itu menyebut dirinya Pembunuh Abadi Kemuliaan Yuan. Pada suatu saat, statusnya sebanding dengan Dewa Abadi Daoyan saat ini dan dia telah memerintah benua tengah selama jutaan tahun. Di daratan tengah, mungkin hanya Dewa Abadi Daoyan yang lebih tua dari Pembunuh Abadi Kemuliaan Yuan. Bahkan tunggangannya dan lima Kemuliaan Yuan yang hebat hanyalah junior dari Kemuliaan Yuan Pembunuh Abadi. Mereka telah hidup jauh lebih lama daripada Pembunuh Abadi Kemuliaan Yuan. Mungkinkah makhluk di peti mati perunggu ini adalah Pembunuh Kemuliaan Yuan? Dia sebenarnya tidak mati dan ditekan di sini selama ini. Yang Mulia Iblis gembira merasa ngeri. Meskipun dia adalah pencipta sembilan kesengsaraan, dia hanya sedikit di atas rata-rata di antara rekan-rekannya. Dia lebih lemah dari lima Kemuliaan Yuan, Tenax, Master Sekte Enam Jalan Reinkarnasi, dan Master Sekte Iblis Sembilan Neter. Jika orang ini benar-benar pembangkit tenaga listrik dari era sebelumnya, mungkin akan ada pertempuran sengit hari ini. Keledai bodoh, sudah lama tidak bertemu. Sebuah cibiran datang dari peti mati perunggu hitam. Pertama, dua telapak tangan diletakkan di kedua sisi peti mati perunggu, seolah-olah orang tersebut telah tidur terlalu lama dan tidak dapat bangun. Kemudian, sesosok tubuh perlahan muncul dari peti mati. Sosok ini memiliki rambut panjang seputih salju yang menjuntai hingga mata kaki. Kulitnya sangat putih, tidak kemerahan, tapi pucat pasti, seolah-olah dia memakai banyak alas bedak. Rambutnya yang seputih salju di belah tengah, dan matanya bersinar dengan cahaya merah redup. Bibirnya sangat kontras dengan bibir Joyos Demon Venerate. Yang pertama sangat hitam hingga hampir ungu, sedangkan yang kedua sangat merah sehingga tampak seperti berlumuran darah. Dia berbalik untuk melihat ke arah Ningki melarikan diri dan menyeringai. Aku akan meninggalkan token mayat raja bersamamu untuk saat ini. Saat aku bebas, hehehe. Meskipun Ningki telah mengambil token mayat raja, dia tidak khawatir, karena dia tidak percaya bahwa budidaya Ningki akan mampu menyempurnakan token raja mayat, yang diisi dengan kimayat yang tak ada habisnya. Setidaknya dibutuhkan pencipta sembilan kesengsaraan untuk menghilangkan kimayat ini. Pembunuh abadi kemuliaan Yuan, Tuanku menyelamatkan nyawamu dan menindasmu di sini. Kamu harus berterima kasih pada Tuanku karena bisa hidup hari ini. Apa yang ingin kamu lakukan sekarang setelah kamu keluar dari peti mati? Pria muda itu memelototinya dengan dingin. Keledai bodoh? Apa lagi yang bisa kulakukan? Saya tentu saja mencari kesempatan untuk menyingkirkan Tuanmu. Kemuliaan Yuan pembunuh abadi menatap pemuda itu sambil tersenyum tipis. Ketika dia melirik ke arah Joyos Demon Venerate, dia tidak menyembunyikan rasa jijik di matanya. Yang mulia iblis gembira sangat marah saat melihat ini. Namun, aura pihak lain membuatnya merasa takut. Dia belum pernah merasakan hal ini bahkan ketika dia bertemu Yuan Venerate Changji sebelumnya. Jelas sekali bahwa kekuatan tempur orang ini jauh di atas miliknya. Arogan. Jika Tuanku bisa menekanmu sekali, dia bisa menekanmu untuk kedua kalinya. Pria muda itu berteriak. Itu Tuanmu. Setahuku, dia sudah hidup terlalu lama. Mungkin umurnya hampir habis, kan? Bisakah dia meluangkan waktu untuk berurusan denganku? Setiap kali dia bergerak, dia kehilangan sebagian umurnya. Mengingat kekuatanku saat ini, menurutmu apakah dia perlu menghabiskan 100 ribu atau 1 juta tahun umurnya untuk membunuhku? Pembunuh abadi kemuliaan Yuan mencibir. Pria muda itu sedikit terkejut ketika ekspresi terkejut melintas di wajahnya. Dan kalian berdua yang licik, keluarlah. Aku sudah lama tidak berolah raga. Mari kita bertarung dengan baik hari ini. Kemuliaan Yuan pembunuh abadi menoleh dan melihat kehampaan. Pria muda dan yang mulia iblis gembira terkejut ketika mereka mendengar ini. Mungkinkah ada dua orang yang bersembunyi dari mereka? Pria muncul di kehampaan dan dua sosok keluar. Salah satunya memiliki sosok agung dengan rambut pendek dan wajah tegas. Dia memancarkan aura pencipta sembilan kesengsaraan. Orang lain tanpa ekspresi dan dingin. Dia sangat tampan dan auranya tidak lebih lemah dari yang mulia iblis gembira. Enam jalan, sembilan neter. Kenapa kalian berdua ada di sini? Pria muda itu sangat marah. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan dapat menyelesaikan ini dengan mudah. Namun banyak kejadian tak terduga yang terjadi. Pertama, dia telah ditipu oleh seekor semut. Sekarang, bahkan master sekte dari enam jalan sekte reinkarnasi dan sekte setan sembilan neter telah mengikuti mereka dan bersembunyi di kegelapan. Pemuda itu tahu apa yang mereka kejar meskipun dia tidak menggunakan pantatnya untuk berpikir. Saat keduanya bertarung, nelayan akan mendapat keuntungan. Mereka berdua jelas berencana menjadi nelayan. Yang mulia, kita kebetulan melewati tempat ini. Mengapa kita berempat tidak bergabung untuk menekan iblis ini? Yang mulia iblis sembilan neter menyeringai. Aku akan menyelesaikan masalah ini dengan kalian saat kita kembali. Pria muda itu mengejek. Saat berikutnya, mereka berempat menyerang pembunuh abadi kemuliaan Yuan. Kemuliaan Yuan pembunuh abadi tertawa dengan gila-gilaan sambil maju ke depan. Kedua belah pihak ingin membunuh satu sama lain, jadi mereka menggunakan teknik terkuat mereka sejak awal. 1679 Tanah terlarang para dewa dan hantu. Ningki dengan hati-hati melihat token Raja Zombie. Aura mayat di dalamnya telah terakumulasi entah berapa tahun. Ketika ki abadi menyentuhnya, ia langsung bertabrakan dengan aura mayat. Orang itu benar, kultifator biasa benar-benar tidak bisa menyempurnakan token Raja Zombie. Namun, pihak lain tidak tahu bahwa Ningki memiliki teknik sembilan neraka tempering. Aku akan membiarkannya sebentar, mari kita lihat seberapa besar masalah yang bisa dia timbulkan pada orang-orang itu. Ningki tersenyum dan menyimpan token Raja Zombie. Tidak ada gunanya dia menyempurnakan Zombie King token sekarang. Sebaliknya, hal itu akan dengan mudah menarik perhatian keledai tangguh dan yang lainnya kepada dirinya sendiri. Pada saat itu, jika kaisar abadi daoyan secara pribadi datang untuk menekannya, kekuatan Ningki saat ini masih belum bisa menandinginya. Lebih baik membiarkan Raja Zombie keluar untuk menimbulkan masalah dan menarik perhatian keledai tangguh dan yang lainnya. Tidak lama setelah meninggalkan lembah orang mati, dia merasakan getaran hebat datang dari belakang. Pertempuran ini jelas sangat intens, jika tidak, dampaknya tidak akan menyebar sejauh ini. Namun, ini tidak ada hubungannya lagi dengan Ningki. Dengan sedikit berpikir, bu bersaudara segera muncul di depan Ningki. Mereka melihat sekeliling dan sedikit kejutan muncul di mata mereka. Senior, kita sudah melewati lembah orang mati. Iya. Ningki tersenyum dan mengangguk, apa pendapat kalian berdua tentang langkah kita selanjutnya? Karena kita sudah melewati lembah orang mati, sisa perjalanan akan jauh lebih mudah. Selama kita menghindari beberapa tempat berbahaya, saya yakin kita bisa mencapai kota orang mati dengan lancar. Sedikit kegembiraan melintas di mata Bu Saofeng. Di saat yang sama, dia sedikit penasaran. Jelas ada perubahan di lembah orang mati, bagaimana Ningki bisa melewati lembah orang mati begitu cepat. Kota orang mati iya. Setelah sampai di kota ini, mereka berada tidak jauh dari Desolate Land of the Dead. Namun, jika para penggarap biasa memasuki kota, mereka mungkin akan dimangsa oleh para penggarap yang menduduki kota orang mati. Entah itu ras manusia, ras iblis, ras naga, ras asing, atau para kultifator yang tidak punya tempat lain untuk pergi, mereka semua berkumpul di kota orang mati. Mereka tidak berani pergi ke tanah orang mati yang sunyi, juga tidak berani kembali ke alun-alun pasar domain sunyi. Mereka hanya bisa merampok para penggarap yang lewat di kota mati untuk mendapatkan sumber daya budidaya. Setelah bertahun-tahun dikembangkan, tempat ini telah menjadi tempat favorit bagi para kultifator seperti Ningki yang diinginkan oleh yang mulia iblis gembira. Ding, selamat, tuan rumah. Sepanjang jalan, Ningki kadang-kadang bertemu dengan beberapa petani bodoh. Dia akan langsung membunuh mereka dan mendapatkan banyak fortune points. Namun, dibandingkan saat dia berada di lembah orang mati, laju peningkatan poin keberuntungan kembali melambat. Selain itu, hanya ada dua atau tiga petani yang bodoh. Ketika mereka semakin dekat dengan kota orang mati, para penggarap yang mereka temui di sepanjang jalan menjadi sangat waspada. Mereka merasa bahwa kelompok Ningki yang terdiri dari tiga orang pasti mempunyai beberapa trik untuk bisa sampai sejauh ini, jadi mereka tidak ingin menyinggung perasaan mereka. Ledakan. Di langit malam yang gelap gulita, kilat menyambar dan guntur menderu. Ningki dan yang lainnya mendonga dan samar-samar melihat binatang aneh berenang di awan gelap. Saat ini, mereka bertiga sedang berjalan di jalan kecil, bersiap melintasi pegunungan. Menurut Bu Sao Feng, mereka sekarang berada di tanah terlarang kuno, yang disebut tanah terlarang para dewa dan hantu. Namun tanah terlarang ini telah rusak, oleh karena itu ada jalan kecil yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melintasinya. Mantra pembatas di sini sangat aneh. Selama ada kilat dan guntur, mereka harus mencari rumah untuk bersembunyi. Jika tidak, jiwa para ahli kuno yang telah meninggal di tanah terlarang akan keluar untuk mengambil nyawa mereka. Senior, setidaknya ada tiga pencipta sembilan kesengsaraan yang telah meninggal di tempat ini. Saat mereka pertama kali memasuki tanah terlarang ini, Bu Sao Feng memberitahu Ningki dengan sangat serius, karena takut Ningki akan meremehkannya karena tanah terlarang itu rusak. Akan turun hujan. Mantra pembatas di sini akan diaktifkan. Mata Bu Sao Feng dan adiknya berkilat ketakutan, namun mereka tetap tenang karena sudah melewati tempat ini beberapa kali. Senior, ayo cepat pergi. Ada kuil rusak di depan kita. Kita bisa bersembunyi di sana selama beberapa hari. Saat mantra pembatas dihilangkan, kita bisa melanjutkan perjalanan. Bu Sao Feng buru-buru berkata. Ningki mengalihkan pandangannya dari awan gelap dan mengangguk. Tak lama kemudian, mereka bertiga tiba di kuil bobrok yang disebutkan oleh Bu Sao Feng. Namun, selain mereka, sudah ada puluhan penggarap yang duduk di kuil bobrok tersebut. Ningki diam-diam terkejut saat melihat kemunculan beberapa kultifator. Bukankah orang-orang ini mengikuti kelompok itu? Kenapa mereka tiba-tiba sendirian? Dimanakah pencipta empat kesengsaraan yang memimpin mereka? Untung. Bu Sao Feng melihat sekilas jumlah orang tersebut. Kuil yang rusak ini dapat menyembunyikan paling banyak lima puluh orang. Saat ini, meskipun mereka memasukkan mereka, mereka tidak akan dapat mencapai jumlah tersebut. Karena peraturan khusus dari tanah terlarang para dewa dan hantu, tidak peduli apapun jenis bangunannya, selama jumlah orang di dalamnya melebihi lima puluh, maka mereka yang melebihi jumlah tersebut akan dibawa pergi oleh jiwa para dewa dan hantu. Para ahli kuno. Ketika mereka bertiga memasuki kuil yang rusak, puluhan tatapan menatap mereka pada saat yang bersamaan. Menyadari bahwa budidaya Bu Sao Feng dan saudara perempuannya rendah, dan budidaya Ningki tampaknya hanya pencipta kesengsaraan kedua, selain sedikit rasa ingin tahu di mata mereka, mereka tidak terlalu memperhatikan Ningki dan saudara perempuannya. Senior, ayo duduk di sini. Bu Sao Feng menemukan sudut tanpa ada orang di sekitarnya. Tersesat. Mendengus menghina datang dari sudut itu. Baru kemudian Bu Sao Feng menyadari bahwa sudah ada seseorang yang duduk di sana, dan wajahnya langsung menunjukkan ekspresi canggung. Ayo duduk di sini. Ningki tersenyum, secara acak memilih tempat duduk di dekat pintu, dan melambai ke Bu Sao Feng. Bu Sao Feng berjalan mendekat dengan ekspresi canggung. Banyak pembudidaya di dekatnya memasang ekspresi mengejek di mata mereka. Mereka telah melihat banyak orang seperti ini yang lebih lemah dari yang lain dan tidak berani membalas. Jika bukan karena semua orang berlindung di sini, mungkin orang tadi tidak akan memarahi mereka, tetapi langsung membunuh mereka. Tidak lama setelah Ningki dan yang lainnya tiba, sekelompok tujuh atau delapan kultifator tiba-tiba masuk dari pintu. Setelah memasuki kuil yang rusak, mereka duduk bersama dan mengobrol santai. Cek-cek, pertempuran di lembah orang mati benar-benar yang paling tragis yang pernah kulihat dalam hidupku. Lembah orang mati yang besar itu benar-benar rata dengan tanah, dan bahkan sisa-sisa batasan kuno tidak dapat menahannya. Kerusakan dari keberadaan itu. Bukan begitu. Saya tidak menyangka akan ada ahli seperti itu di dunia ini, yang benar-benar bisa mengalahkan empat pencipta sembilan kesengsaraan. Kaki yang mulia iblis kegembiraan putus, yang mulia iblis sembilan kegelapan kehilangan satu lengannya, dan enam jalan senior juga lolos dengan luka parah. Hanya senior tak dikenal itu yang lolos tanpa cedera, tapi dia juga lolos dengan panik. Hmm. Beberapa tatapan tajam segera tertuju ke arah sekelompok orang, dan salah satu dari mereka berdiri dan berkata dengan dingin, omong kosong, beraninya kamu mengkritik sekte setan kegembiraan kami di belakang kami. Orang ini tidak lain adalah Zhao Lang. 1680. Nyah. Hah. Para kultifator yang sedang mengobrol menoleh untuk melihat Zhao Lang. Saat mereka melihat simbol di lengan bajunya, ekspresi mereka sedikit berubah. Mereka awalnya mengobrol di belakang mereka, tetapi mereka didengar oleh para penggarap sekte setan gembira. Mereka langsung merasa sedikit menyesal. Kultifator yang paling banyak berbicara menutup mulutnya dan memandang Zhao Lang dengan senyum pahit di wajahnya. Ningki terpesona dengan percakapan itu. Ketika dia mendengar bahwa yang mulia iblis gembira telah kehilangan kedua kakinya, dia langsung merasa bahwa keputusannya untuk melepaskan orang itu adalah keputusan yang tepat. Satu lawan empat. Makhluk seperti itu mungkin lebih kuat dari lima kemuliaan Yuan dan mungkin benar-benar menimbulkan masalah bagi Kaisar Langit Daoyan. Apa? Anda tidak akan mengatakan apapun. Siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara tentang master sekte kami? Mata Zhao Lang dipenuhi dengan niat membunuh. Saudaraku, kami tidak benar-benar berspekulasi. Banyak kultifator telah melihat ini dengan mata kepala mereka sendiri. Semua yang baru saja kami katakan adalah kebenaran. Pihak lain tersenyum pahit. Kebenaran. Apa menurutmu aku bodoh? Siapa di dunia ini yang bisa mengalahkan master sekte saya dalam pertarungan satu lawan empat? Jika kamu tidak memberiku penjelasan atas apa yang terjadi hari ini, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini. Zhao Lang berkata dengan dingin. Jangan melangkah terlalu jauh. Karena kami di sini, kami tidak terlalu menghargai hidup kami. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kami tidak akan berani melakukan apapun kepadamu hanya karena kamu adalah seorang penggarap iblis gembira? Sekte. Pihak lain marah dengan kata-kata Zhao Lang. Tujuh hingga delapan orang berdiri dan menatap Zhao Lang. Ekspresi Zhao Lang berubah, dan sedikit kemarahan muncul di matanya. Sebenarnya ada kultifator yang berani bersikap tidak sopan meski mengetahui identitasnya. Dia hampir marah, tapi dia dihentikan oleh Duan Mucong dan Yu Feng. Keduanya menanyakan beberapa pertanyaan kepada kelompok pembudidaya, dan pihak lain menceritakan apa yang terjadi di lembah mati. Para penggarap di Kuil Bobrok memiliki ekspresi yang sangat menarik dan ragu. Banyak sekali hal yang sebenarnya terjadi di lembah mati. Bu Shao Feng terkejut dan agak menyesal tidak menyaksikan pertempuran spektakuler itu dengan matanya sendiri. Pertarungan yang bisa meruntuhkan lembah mati hingga rata dengan tanah pastinya sangat seru. Namun, jika dia tahu bahwa penyebab pertempuran ini sepenuhnya karena senior di sampingnya, dia mungkin tidak akan berpikir seperti itu. Itu tidak mungkin. Pemimpin sekte kita adalah ahli yang tiada taranya. Bagaimana kakinya bisa dipotong? Jika aku mengetahui bahwa ini semua hanyalah rumor, sekte iblis kegembiraanku tidak akan melepaskanmu bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung bumi. Zhao Lang masih tidak mempercayainya, tetapi dia tidak berniat melanjutkan masalah tersebut. Itu karena dia telah mempertimbangkan situasi saat ini, dan memang tidak disarankan baginya untuk bertarung dengan orang lain. Karena itu, dia melontarkan kata-kata kasar dan duduk bersilah. Pihak lain memasang ekspresi jelek di wajahnya saat melihat ini. Dia mendengus dalam hatinya sebelum melanjutkan obrolan. Namun, topik yang paling banyak mereka bicarakan adalah kemuliaan Yuan pembunuh abadi. Lagi pula, tidak baik membicarakan tentang yang mulia iblis kegembiraan dan yang lainnya setelah apa yang terjadi. Oleh karena itu, mereka mengubah perspektif mereka dan menceritakan kisah-kisah dari sudut pandang pembunuh abadi Yuan venerate. Banyak kultifator tertarik dengan cerita mereka dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Bu Sao Feng dan saudara perempuannya mendengarkan dengan cermat. Telinga mereka bergerak-gerak dari waktu ke waktu. Ketika mereka mendengar bagian yang paling menarik, mereka berseri-seri dengan gembira. Ledakan. Guntur lain terdengar di langit. Sebentar lagi akan turun hujan. Orang-orang itu akan keluar lagi, kan? Seorang kultifator wanita menatap kosong keluar kuil bobrok dengan tatapan sedih di matanya. Dia menduga teman baiknya telah meninggal di sini. Di sini. Untungnya, kami berhasil tepat waktu. Suara familiar terdengar dari luar pintu. Void Bacar, Zhang Qinghua, dan Ji Kui memasuki kuil dalam sekejap, tampak lega. Begitu mereka memasuki kuil bobrok, tetesan air hujan seukuran kacang mulai berjatuhan. Namun, tetesan air hujan tidak transparan. Sebaliknya, warnanya merah darah, seterang darah segar. Semua orang melirik ke arah Void Bacar dan dua lainnya sebelum mengerucutkan bibir dan mengabaikannya. Big Brother Void Bacar, ada kursi di sini. Ayo duduk di sini. Kursi yang dipilih Ji Kui tidak jauh dari kursi Ningki. Ketika mereka bertiga berjalan mendekat, mereka tertegun dan menatap Ningki dengan tidak percaya. Kakak, kakak Swanbei, kamu, kenapa kamu ada di sini? Void Bacar menatap Ningki dengan tidak percaya. Dia mengira Ningki sudah lama meninggal. Bagaimana dia bisa muncul kembali di sini? Zhang Qinghua bereaksi dengan cepat dan menatap Ji Kui. Mereka harus waspada. Bagaimanapun, Void Bacar telah mengkhianati Ningki sebelumnya. Jika Ningki menaruh dendam padanya, dia mungkin akan mengambil kesempatan ini untuk membalas dendam. Sedikit ejekan melintas di mata Ningki. Dia tersenyum tipis dan berkata, Saya cepat, bukan. Ini. Haha, aku tahu bahwa saudara Swanbei cukup cepat dan tidak akan mati di lembah orang mati. Aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi. Itu pasti takdir. Void Bacar menganggup dengan senyuman yang tidak sampai ke matanya. Kemudian, dia duduk bersama Zhang Qinghua dan dua gadis lainnya. Jauh dilubuk hatinya, dia merasa takut. Kata-kata Ningki jelas-jelas mengejeknya. Dia menggunakan kecepatan Ningki sebagai alasan untuk mengkhianatinya. 50, tepatnya 50 orang. Kalau lebih banyak orang yang datang, jumlahnya akan melebihi 50. Namun, sekarang hujan mulai turun. Menurutku tidak ada yang akan masuk, kan? Bu Shaofeng sangat gugup dengan jumlah orangnya. Dia menghitung lagi. Pada akhirnya, apapun yang dia pikirkan terjadi. Sekelompok penggarap lainnya menerobos masuk ke Kuil Bobrok. Ada sekitar 10 orang. Ketika Zhao Lang melihat kelompok kultifator ini, sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Penuh, menurutku. Xiao Wu Ye mengerutkan kening. Tidak masalah jika penuh. Usir saja beberapa orang. Zandong Lai mencibir. Anda melakukannya. Fu Ji tersenyum. Amitabha. Sakyamuni Ruye menyatukan kedua telapak tangannya. Selain empat orang ini, tujuh hingga delapan orang lainnya juga merupakan murid dari tujuh sekte besar. Itu terlihat dari pakaian mereka. Zhao Lang dan dua lainnya dengan cepat berdiri dan maju. Kalian sudah lolos dari batasan itu. Di mana yang lainnya? Duan Mucong bertanya dengan cemberut. Kami beruntung dan keluar lebih dulu. Yang lain membutuhkan waktu, kata Xiao Wu Ye dengan tenang. Xiao Wu Ye berkata dengan acuh tak acuh sambil mengalihkan pandangannya ke kuil Bobrok. Banyak petani yang merasa tidak nyaman ketika melihat hal ini, terutama mereka yang budidayanya lebih rendah. Sudah ada lebih dari lima puluh orang di kuil Bobrok itu. Mereka harus melenyapkan lebih dari sepuluh orang, dan mereka mungkin akan diusir oleh pihak lain. Tujuh hingga delapan petani yang bertengkar dengan Zhao Lang sebelumnya segera menundukkan kepala. Mereka tidak takut dengan kelompok Zhao Lang sebelumnya karena mereka hanya bertiga. Namun, sekarang berbeda. Kelompok kultifator ini berasal dari enam jalan sekte reinkarnasi atau sekte Yin Yang. Bahkan ada kultifator dari sekte pertempuran dan kuil kuno sembilan jalan. Jika mereka benar-benar bertarung, mereka pasti kalah. Ini buruk. Sedikit kekhawatiran muncul di mata Bu Sao Feng. Dia dan Bu Qingxi bisa dikatakan memiliki budidaya terendah di kuil Bobrok. Jika mereka harus melenyapkan lebih dari sepuluh orang, mereka pasti termasuk di antara mereka. Jadi mereka ditahan oleh suatu area terlarang. Pantas saja. Sedikit kesadaran muncul di mata Ningqi. Saat ini, Zhao Lang dan yang lainnya sudah mulai memilih kultifator. Mereka secara acak memilih lebih dari sepuluh orang. Kalian semua, keluar.